selamat menikmati selamat datang di Versus bersama saya Ibnu Jamil dan kali ini kita akan menyaksikan pertandingan, perdebatan bukan cuma sekedar kata-kata bukan juga cuma sekedar fakta atau mungkin narasi-narasi tapi kali ini kita akan kedatangan dua narasumber pundit ternama Indonesia yang sudah tidak perlu diragukan lagi Coach Justin selamat siang Coach apa kabar Coach? gue lucu aja liat lo begini baru mulai, tolong ya ini jadi mengingatkan kita waktu siaran pertama kali dulu gue ketemu lo Coach Justin adalah orang yang berjasa kepada karir saya sebagai sportcaster karena beliau yang nyeburin saya pertama kali ya Coach nyeburin gue lo dulu ke TV One dan Coach Justin juga punya boleh sedikit cerita gak Coach? tentang sertifikasi lo sebagai pelatih mungkin disini domba-domba atau juga netizen masih mempertanyakan Coach Justin tuh statusnya apa sih? dia sebagai apa sih? kok komentar terus? kok komentarnya nyinyir? dia punya hak atau enggak? gue rasa semua orang punya hak untuk memberi komen ya apalagi terhadap timnas gue ini kan backgroundnya pelatih pelatih futsal lulusan KMVB tahun berapa Coach? tahun 2004 2004 berapa lama? ah udah usang itu udah usang? 2004 usang kalau ngelatih kan gue gak ngelatih lagi makin usang makin usang dong itu cuman 90% dari komentator itu wartawan yang sama sekali gak ada dan mereka juga punya hak untuk ngomong jadi untuk gue haters aja yang merasa gue hanya karena gue bukan pelatih bola terus gue ngebeling ngomong ya kan kocak nah kalau Coach sudah punya sertifikasi tentang kepelatihan dari KMVB ini juga punya sertifikasi halal Mamat Al-Katiri sertifikasi halalnya dari mana? lu baru nikah kan? iya halal dong tapi gak ada emang dicap MUI dulu sebelum celup ada cap MUI nikah itu halal oh iya itu artinya sertifikasi sertifikasi oh iya buku nikah itu sertifikasi jadi sertifikasi bukan untuk buka gun shop ya enggak bukan ya baru mulai jangan fitnah-fitnah Mamat Al-Katiri tepuk tangan dong untuk Mamat Al-Katiri juga karena beredar di timeline Twitter gue gun shop gun shop gun shop terus keranat lah abah suka lah jadi gue pertanyakan ada sertifikasi atau enggak untuk jualan gitu tidak kan di negara ini tidak boleh tidak melegalkan senjata api untuk sipil jadi saya merasa itu hanya fitnah 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 ya mungkin saatnya Mamat mau klarifikasi atau memberikan penjelasan untuk kenapa itu fitnah karena teman-teman bagi yang kalian yang kayak anjing selalu merusak timeline-timeline saya dan timeline teman-teman saya dengan bacotan-bacotan senjata saya tidak sekali lagi ya terakhir kali ini saya tidak punya gun shop-gun shopan kalau karyawan mungkin saya tidak tahu mereka merelakan diri sebagai karyawan ya terserah kalian tapi saya tidak punya tokonya oke jadi clear ya clear tidak punya tokonya tidak punya oke mungkin kita kasih sebutan saja untuk Mamat ini untuk fan-fansnya karyawan Mamat Gun Shop tapi tokonya tidak ada ya tidak ada ya yaudah ya sekarang apa minta saja kan untuk karyawan-karyawan Mamat untuk minta datang dan nonton terus menyaksikan versus oke kepada segenap karyawan PT MGS MGS kan bisa Mamat Gun Shop Mamat Gun Shop oh iya Gun Shop ya apa shirt oh iya bisa semua bisa Mamat bisnis merchandise-nya bagus Gold Shop ganti dong jangan gun dong oh iya jangan gun ya mas at-gap senyata Mamat Gold Shop bener aplikasi iya pokoknya Mamat G apa ya iya G G-nya Gold Gold ee apa lagi Mamat Gendeng Sarap pokoknya sekepad dan segenap karyawan tolong dukung saya terus di versus ini oke untuk menghajar kalian karyawan mulai sekarang tidak usah ada senjata-senjata tapi kalau memang kalian punya senjata mau itu pisau parang atau apapun itu silahkan potong dombanya kot jasin sekarang giliran kot jasin ayo coach kasih semangat buat domba-domba lu enggak perlu kalau domba-domba lihat kot jasin tampil dimana langsung datang wuih tepuk tangan lah untuk domba-dombanya kot jasin yang kok-kok semua enggak perlu disuruh-suruh jadi datang kita sembelih semakin panas semakin panas di versus oke teman-teman versus seperti yang tadi gue udah bilang kita akan melihat pertandingan antara kot jasin dan juga Mamat Al-Kathiri kita lihat ada apa dibalik mereka pandangan terus juga mungkin statement dan juga penilaian-penilaian mereka karena kita akan masuk ke kick off nah kick off jadi gue jelasin dulu nih ya cara mainnya jadi nanti gue akan kasih pilihan beberapa pilihan kalian berdua harus menaruh atau menempatkan skala prioritas mulai dari yang terpenting tiga besar dari mungkin misal gue kasih lapan pilihan kalian urutkan pilihan yang terpentingnya apa ditulis di whiteboard ini tapi jangan dikasih tahu dulu ya dikit dulu nanti kita toss coin oke siapa yang menang dia yang lebih berhak untuk menjelaskan kenapa memilih tiga hal tersebut oke oke paham? jadi satu dua tiga ya satu dua tiga yang paling penting nomor satu yang paling penting nomor satu yang paling penting nomor satu nomor satu oke selanjutnya terserah anda oke paham? siap oke langsung aja ini dia pertanyaannya ya Code Jasin dan Mamat harus menyusun daftar prioritas pertanyaannya adalah jika sepak bola Indonesia ingin berkembang pesat mana yang harus didahulukan? ya yang pertama pembinaan usia muda ada fasilitas ada liga ada komersial ada federasi pemerintah supporter dan juga media silahkan ambil whiteboardnya ditulis kalau lupa saya ingatkan kembali udah ada udah ada kita tinggal tulis angka ya ya silahkan silahkan buat koci buat Mamat jadi buat teman-teman disini versus pasti pengen tahu kan apa yang ada di kepala dari Mamat dan juga Code Jasin skala prioritas untuk membuat sepak bola sebuah negara lebih bagus lagi waktunya 30 detik nih yaudah juga seder tadi udah cuma gak balik aja eh tepuk tangan dong ini pundit-pundit hebat semua disini pundit-pundit hebat semua disini ya oke kalau begitu langsung aja kita pengen tahu siapa yang lebih dulu untuk berhak menjelaskan skala prioritas ini di kick off harus milih dulu dong lu main koin aja bener-bener ini gak bisa jadi wasit nih Bapak ini gak bisa jadi wasit emang bisa jadi wasit pilih mana coach ada orang ada logo united lagi ini tawa aja kalau hostnya orang pemain 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 ya saya mau tidak mau pilih setan nah setan logo logo mamat dulu oke sekarang kita buka ya jawaban mamat skala prioritas jika sepak bola ingin berkembang di sebuah negara apa yang harus didaulukan silahkan silahkan ini dia pertama federasi kedua fasilitas ketiga liga ini jawaban mamat Al-Katiri kenapa kenapa ya karena namanya kita mau bereskan sesuatu kepalanya dulu harus beres nih federasinya federasinya di federasi ini ada segala hal yang bisa menunjang untuk membuat fasilitas peminaan usia muda apa semua itu melalui federasi sarana prasarana itu semua melalui federasi kerjasamanya nanti entah dengan siapa dengan swasta atau dengan pemerintah tapi lewat federasi nah federasi dulu harus benar kalau federasinya belum benar sampai kapan pun kita tidak akan benar federasi juga yang nanti akan membentuk menunjuk operator baru operator itu bikin liga ya kalau federasinya udah gak beres ada kong kali kong dengan operator yang gak akan beres itu jadwal-jadwal tapi setuju gak kalau federasi itu ada ikut campur atau negara andil disitu untuk memberikan bantuan kepada federasi bantuannya berupa apa dulu kalau mengatur andilnya itu mengatur menempatkan ya secara secara FIFA aja sudah tidak membolehkan terlepas boleh bentar dulu saya jawabkan dulu bapak ini mau tanya-tanya mulu intinya boleh pemerintah itu bantuan makanya saya bilang tadi kalau seandainya federasi itu mau bikin kerjasama bisa kan kerjasama dengan pemerintahan atau dengan swasta tapi ujungnya dari federasi nah masalah naturalisasi atau juga diaspora yang marak nih lagi ada ini kan salah satunya juga ada peran negara untuk membuat pemain ini menjadi warga negara betul itu salah satu kerjasama antara federasi dan pemerintahan boleh karena kan urusan warga negara itu udah urusan negara dong dimana yang punya hak adalah DPR yang tanda tangan pengajuannya lagi habis itu disumpah itu urusan negara semua tuh yang federasi adalah mencari bibitnya mencari bakatnya mencari tahu ini ada waktunya kelamaan dia ngomong satu jelasin satu aja boleh harus ada waktunya kalau enggak kelamaan yaudah lu setuju gak poc? enggak gue pengen tahu federasi bagus itu apa sih parameternya apa? federasi bagus itu dimana aturannya aturan yang terjemahan dari statuta FIFA kepada aturan federasi negara itu itu jelas clear tidak kayak kita satu dipilih satu satu nanti pilih yang lain lagi enggak sekarang kita lihat di dunia ya negara-negara yang sepak gunanya tidak maju atau kurang maju apakah itu karena federasinya kurang bagus? kita berkaca kepada misalnya Australia sempat ada dualisme juga ada beberapa negara yang dualisme juga gitu kemudian ketika mereka menjadi satu Anda enggak jawab pertanyaan saya? coba tolong didengar dengan disimak pertanyaannya saya belum selesai ini pertanyaan saya adalah adakah negara-negara yang jelek? enggak pertanyaan saya adalah pada saat sepak bolanya jelek apakah otomatis federasinya juga jelek atau seandainya federasinya bagus apakah itu otomatis negaranya berkembang sepak bolanya bagus? menurut saya iya menurut saya iya ada hubungannya? menurut saya jelas jelas karena semua yang memberikan sarana prasarana itu pasti melalui federasi tapi belum tentu bawahnya apalagi negara berkembang biaya kita ini apalagi negara yang belum ada dalam status maju maka dari itu parameter federasi bagus itu apa? ya federasi federasi bagus ya itu yang pertama belum tentu mereka paham juga dan mengerti bisa menjalankan di bawah-bawahnya walaupun mereka bagus iya makanya secara manajemennya dia harus bagus ya bagus itu apa? ya bagus secara aturan dia clear tidak ada tumpang tindi sistem pemilihannya oke tidak ada ikut campur yang paling utama ya tidak ada ikut campur politik di dalamnya atau masuk untuk cari duit di dalamnya kalau bicara soal sistem pemilihan itu udah udah diatur sama FIFA jadi gak bisa dirubah ya kalau untuk masalah pemilihan itu masalah pemilihan oke oke tapi kalau hanya federasi cuma levelnya bagus bentar saya potong tapi kan FIFA tidak mengatur misalnya siapa saja anggota daripada federasi itu kan yang FIFA atur adalah anggota yang memilih presidennya federasi itu yang memilih harus anggota anggota tapi siapa anggota itu kan tidak diatur kan gak bisa diatur gak bisa diatur nah turunannya itu yang kita lihat ada di daerah-daerah yang bapak seringkali bicara di TV juga soal itu ya jadi bapak dukung saya sebenarnya jadi bagus atau tidaknya federasi berkualitas atau tidaknya federasi itu sangat penting sekali apalagi ya apalagi ya kita itu kenapa menurut saya itu bergantung nomor satu federasi karena negara kita ini negara yang luas negara yang punya banyak kabupaten provinsi tingkat dasar sampai ke tingkat atas itu berjenjang sekali betul beda sama negara-negara bagian yang tunjuk dari atas semua harus sama kayak misalnya Britania, Raya, Inggris dan segala macam enak banget itu kalau kita itu kan pulau-pulau terpencar jauh-jauh sehingga federasi yang bagus di pusat ini akan menentukan tuh itu di kabupaten lagi ngapain aja soal sepak bola bahwa federasi bagus iya tapi bukan prioritas saya prioritas kenapa apa-apa apa-apa prioritasnya nanti-nanti ini jawaban-jawaban koci nanti kita buka nah pertanyaan suruh jelaskan di nomor dua oke lanjut nomor dua ketika federasi bagus ini bertahap ya federasi dulu federasi udah bagus nih federasi yang bagus ini aruslah memikirkan pembinaan oke pembinaan itu tidak terlepas dengan fasilitas tapi disitu ada pembinaan anda tidak kasih poin sama sekalian mana pembinaan pembinaan usia muda ada di atas iya iya ini saya pilih fasilitas enggak anda gak kasih poin sama sekali di pembinaan sabar 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 menurut saya ini tidak ada gunanya kalau ininya hilang iya fasilitasnya sekarang fasilitas ini sebenarnya menurut saya menunjang pembinaan tapi anda gak kasih poin sama sekali di pembinaan iya gak apa-apa ini fasilitas ini fasilitas ini tolak ukurnya Itu adalah kepembinaan Jadi kaca matanya mama Alka tiri Misalnya kita bikin modul lah Tujuannya pembinaan Tapi fasilitasnya gak ada Tapi harus dipoinkan Harus digarisbawahi Bahwa pembinaan itu penting Di anda gak ada Pembinaannya usia muda doang Fasilitas ini keseluruhan Pembinaan dari usia muda Standar liga Ini lebih luar Fasilitasnya itu lebih luar Karena setelah fasilitas Mamat malah mengacu kepada liga Tapi bukan pembinaan Iya Karena menurut saya Pembinaan itu sudah masuk Dalam fasilitas Enggak bisa Itu menurut anda Tapi disitu ditulis Maka bisa begitu Ditanyanya ke saya Itu harus diberi poin Itu poin penting Kalau saya fasilitas Kalau fasilitas itu Ya menunjang Menunjang Fasilitas itu akan menunjang Pembinaan usia muda dengan bagus Betul Tapi harusnya Pembinaan usia muda Diberi poin juga dong Ya udah termasuk disini Gak bisa termasuk Kalau termasuk Gak ditulis disitu Mamat Misalnya penyediaan lapangan Ya itu fasilitas Dengan skala Skala yang Itu fasilitas Itu kan tujuannya untuk usia muda Disini jelas diberi Pilihan Ini yang Pembinaan usia muda Udah termasuk Fasilitasnya Kalau saya fasilitas Kalau saya fasilitas Baru Liga Liga Kenapa Liga? Karena Menurut saya Kalau Karena saya berkaca Indonesia ya Ya Karena dengan keadaan Liga kayak kita ini Setiap tahun Ganti format Liga penting Gue setuju Ganti format Ini kita Saya cuma berkaca kepada Indonesia Berganti format Aturan berubah tiap tahun Setuju Jadwal berubah tiap tahun Kadang ada yang dilep pertandingan Amin satu Nah menurut Mamat Kenapa berubah-berubah? Ya karena federasinya Makanya ketika federasi itu Menunjukkan operator Operaturnya harus bertanggung jawab Terhadap itu Makanya semuanya Ujung muara kepalanya itu Ada di federasi Nah Liga itu harus 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 Oke sih Menurut saya harus oke Kenapa coach? Lu bilang enggak Ini gue jelasin langsung Jawabannya ada disini Nanti-nanti Menurut Bapak Menurut Bapak Oke kalau gitu langsung aja Kita buka Coach Justin jawabannya Dan dihapus ya? Iya jadi dihapus Nanti gue bandingin sini Enggak Oke Nah ini dia Coach Justin Pertama Pertama adalah Pembinaan usia muda Karena kalau kita mau Pemain hebat Dalam jangka panjang Bukan instan Bukan meet-up Itu butuh pembinaan luar biasa Semangat nih Yang paling penting Kedua Adalah Liga Fasilitas punya saya ya? Saya ambil Jangan diambil Ada perbedaan ya Signifikan nih Liga Liga Itu penting untuk Membina pemain Ke tim nasi Yang berikutnya Jadi kualitas Liga itu penting Tapi di nomor dua Kenapa gue taruh Federasi nomor tiga Karena pada saat Federasinya So-so aja Tapi Pembinaan sudah berjalan Liga sudah berjalan Ketuanya bergantian Gak ada masalah Sistemnya sudah jalan Sistemnya sudah jalan Interupsi pimpinan Silahkan Saya mau tanya nih Kalau pembinaan usia muda Terus kemudian Liga Yang jalankan siapa Kalau federasinya Ngobrok Sistemnya sudah berjalan Yang bikin sistem itu siapa? Itu federasi Ya federasi harus bagus dulu Untuk ada sistem Tapi Federasi Kalau Infrastrukturnya Semua sudah ada Federasi Bergantian Gak penting Contoh Saya kasih contoh juga Tahu gak Anda Ketua FE nya berhasil? Tidak Kalau Argentina Tau Kemarin ambil Piala Gue juga gak tau Karena di negara-negara besar Dimana semua bola sudah berkembang Mereka gak tau ketuanya siapa Bergantian Ekskola Gak penting Karena sistemnya sudah berjalan Betul Nah maka dari itu Pembinaan usia muda Untuk jangka panjang Itu Jauh lebih penting Nah Kedua Liga Liga itu untuk Pendek Menengah Berjenjang ya Untuk bisa menjalankan liga Lu butuh Pembinaan usia muda Nah pada saat Berdua ini jalan Federasi Itu bergantian Udah gak begitu penting lagi Betul Tapi kita mulai dari nol nih Kita berbicaranya Itu mulai dari nol Sistemnya gak ada Sistemnya berantakan Apa yang harus dibina dulu? Maka dari itu Yang kita harus ciptakan Kan Pembinaan usia muda Itu yang paling penting Tapi kan Pembinaan usia muda Untuk jadi Pemain bola Bukan untuk jadi Bikin sistem Di federasi Jadi Teman-teman Versus ya Skala prioritas Kod Justine Yang pertama itu Pembinaan usia muda Mungkin kacamata Kod Justine Beranggapan Federasi itu Sudah berjalan dengan Baik banget Belum Tapi ada Sudah ada Sistemnya Kalau mamat Yang pertama itu Adalah federasi Kenapa? Karena Kalau kita ingin Memperbaiki Sebuah Sistem Itu federasinya Membuat Sebuah sistem Federasinya harus benar Harus benar dulu Harus benar dulu Harus paham Mau bikin sistem apa Federasi penting Makanya Gue taruh Federasi di nomor tiga kan Karena memang penting Cuman gak Nomor satu Intinya Dari kemajuan Sepak bola Kita bisa ambil contoh Sekarang Eropa Barat Berhasil Berhasil Argentina Semua di Pembinaan usia Yang melakukan Pembinaan usia mudanya Adalah federasinya Kalau federasi Tidak punya insting Untuk membina usia muda Federasi gak perlu Melakukan apa-apa Kalau pembinaan usia muda Sudah jalan Jadinya kayak kita Gak lakukan apa-apa Soal Kalau kita Pembinaan Pertanyaan Bapak siapa Bapak ini Saya moderator Pertanyaan saya Sejauh mana Negara hadir Di dalam masalah Usia pembinaan Pembinaan usia Negara Gak perlu Gak perlu negara Gak perlu Karena sistemnya Sudah berjalan Makanya Kita pisahkan negara itu Daripada sepak bola Daripada apa yang FIFA bangun Dari atas sampai ke bawah Negara itu adalah mitra Mitra Betul Kali ini Tepuk tanam dong Untuk kali ini Mungkinan mamat Ada pingganya juga Saya memang Mamat ada benernya juga Ini udah benar Ini susunan itu Sudah benar ya Berselamat Nah itu mitra Dia bisa binta bantuan Kepada pemerintahan Bekerja sama Dengan pemerintahan Boleh Tapi untuk intervensi Tidak Tidak Negara-negara Yang sistem Federasinya sudah bagus Tidak akan butuh juga Intervensi negara Intervensi negara Negara hadir Di sepak bola itu Seberapa persen Menurut lo Itu hanya 90 persen pas KLB Enggak Kalau mama kan bahas Indonesia Iya Indonesia Kalau gue bahas Secara dunia Global Itu hanya Negara yang Sepak bolanya Tidak berkembang Dimana Pemerintah Mengintervensi Dan bukan hanya Indonesia pernah Dua kali di bank Kalau misalnya Kuwait pernah Kuwait pernah Australia pernah Ada beberapa negara Yang pernah di bank Cuman Pada saat Pembinaan udah jalan Liga udah jalan Pemerintah gak perlu lagi Intervensi Dan itu terjadi Di negara Yang sepak bolanya maju Bikin piala pramusim aja Oke Jadi bikin hiburan Piala pramusim Itu pun sebenarnya gak boleh Gak boleh Bukan Gak boleh Di negara Di negara maju sepak bola Karena itu tugas FE Yang pemerintah harus lakukan Adalah mendukung Tapi juga Kan mitra Mitra artinya kerjasama Contoh PSSI buka Pembukuan Ini loh Dana yang diberikan Kita tidak Sentuh apa-apa Angkanya masuk akal Semua Sementara Pemerintah melihat Ya oke ini bagus Kayak gue dulu tahun 2014 Sebelasan Kalau gak salah Gue pernah ke Iran Gue minta trial Waktu itu gue udah Dirtek Bukan pelatih lagi Gue bilang Gue mau ke Iran Kita gak ada duit Yaudah Terserah lu dari mana Akhirnya mereka minta Menpora Artinya pemerintah kan Pemerintah Dikasih sama menpora Oke Nah Pembagian uang itu juga jelas Gak banyak Kalau gak salah Satu M Terus dipotong pajaknya Lapan ratusan kita dapet Dan kita ke Iran Kita ke Iran Kita trial satu tim Dan everybody happy Karena waktu itu Ya mereka terbuka Terhadap pemerintah Nah kerjasama ini Harus lebih ditingkatkan Lebih banyak lagi Dan ini terjadi Di era Erick Thohir Gue pernah meeting Sama Erick Thohir Grup kecil Empat lima orang Gue tanya Bagaimana Apakah Pak Erick Membuka diri Terhadap Oh iya Dia bilang Sangat terbuka Jadi Erick Thohir Akan membuka Keuangannya semua Di audit Pemerintah yang audit Bebas Tapi Pemerintah juga Boleh PSSI juga punya hak Untuk minta Sesuatu dari pemerintah Dan ini kerjasama Yang bagus Tanpa ada Intervensi Tanpa ada intervensi Tanpa melanggar Aturan FIFA Atau tanpa mengatur Apapun Dan ini udah bener sekarang Idealnya seperti itu Bukan ideal Realitanya sekarang begitu Makanya saya mau protes Dulu gak begitu kan Makanya saya mau protes Bapak Moderator Silahkan Nah Bapak Moderator ini Misalnya ya Ini menyuruh kita Menyusun ini Itu tuh ketika statusnya Negara baru jadi Terus kita bikin Sistem sepak bola Atau yang saat ini Di Indonesia Karena ini patokan Tidak bahas Indonesia Kita tidak bahas Berarti negara baru Sepak bola Sepak bola Sepak bola jeneral Ini misalnya Di negara baru nih Enggak maksudnya Bukan apa ya Negara lah Ada sebuah negara tuh Nah Indonesia Indonesia Bapak Justine Bapak Justine Kita tidak bicara dunia Bentar Bentar Tidak Ya ya Even di Indonesia pun Kalau di Indonesia mau pesat Kita itu gak punya Pembinaan usia muda Betul Karena sistem federasinya Gak ada Dari Sabang sampai Merauke Dan kalau ini sudah ada Federasinya Ketua mau bergantian Gak masalah Karena sistemnya udah jalan Tapi Jadi yang paling penting Adalah pembinaan usia muda Yang dilakukan oleh Oleh federasi Atau nanti federasi Harus punya mental Untuk membibit Usia muda Tapi ini yang penting Bahkan faktanya ya Bentar Sebentar Ini pembinaan usia muda Tadi kata Coach Justine Masih belum tumbuh Belum ada Sekolah sepak bola Banyak banget loh Sekolah sepak bola doang SSB ada ribuan Sekarang gue tanya Bentar Gue tanya sama lu Lu kalau bikin Sekolah sepak bola Ibnu Jamil SSB Lu butuh Ada kriteria gak? Gak ada Gak ada Asal bikin Semua bisa Itu tugasnya siapa? Federasi harusnya Federasi daerah kan? Federasi ya ASPROF kan? ASPROF Ada gak? Gak ada Tugas ASPROF apa lagi? Karena sudah ada SSB Buat kompetisi Ada gak? Nah betul Gak ada Kenapa ASPROF itu ada? Sebentar Resist Sebenarnya kompetisi ada Coach Tapi kalau menurut kacamata Gak organize Ya Terlalu liar Jadi kompetisi itu terlalu liar Betul Tapi Bapak bilang tadi bahwa Oke SSB banyak Banyak SSB banyak Tapi coba dicek deh Kita punya data Saya punya data Bahwa Ini fakta ya Bahwa jumlah pemain bola di Indonesia itu rendah sekali Angkanya Angkanya Artinya anak-anak kecil itu yang Anda bilang banyak tadi Belum semua Belum main bola Enggak Cuman main bolanya Tarkam Betul Dan itu jumlahnya sedikit dibandingkan populasi Iya Artinya Dibandingkan negara-negara maju yang jumlah penduduknya sedikit Kita tuh sedikit sekali Karena gak organize Karena Betul Karena gak ada pembinaan usia muda ini Karena federasinya gak memikirkan Yang dipikirkan adalah timnas Tapi lupa Kalau jangka panjang kita harus jalan Sebenernya gak lupa Gini 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 Ya liga deh Liga U20 Gua sangat paham ya Yang disampai Gua sekali lagi Gua bukan orang PSSI Gua bukan pendukung Erick Thohir Gua gak dibayar sama Tapi kita harus kasih kredit Dia bilang Pada saat gua jadi ketua Rakyat minta apa Yang pertama Itu tip minta hasil Hasilnya dari mana Itu dari timnas Maka dari itu Erick Thohir fokus ke timnas Oke Sinta yang fasilitas diberikan Dan kelihatan hasilnya Dalam waktu yang pendek Karena 4 tahun dia disini potong Pandemi Oke Sangat pendek Sudah kelihatan hasilnya Tapi sambil berjalan paralel Dia ambil pelatih Jepang untuk cewek Iya Untuk Timnas cewek Timnas wanita Oke Dengan beberapa naturalisasi itu gak dalam? Iya Memang udah sepenting itu Untuk sepak bola wanita Karena semua harus berjalan paralel Semua harus sama Sepak bola kita itu banyak yang harus dibenai Jadi timnas jalan Timnas cowok Timnas cewek Timnas usia muda Nova yang punya jam terbang Diberikan ke Usia 16 Indra Safri yang sudah lama di PSSI Di timnas diberikan Dan dia perform Udah berkali-kali Ini bukan mas pertama kemarin Itu jalanin Nah ini kan masih ada Yang mungkin belum kelihatan Tapi sudah dikerjakan Karena ketua juga Masih punya wakil ketua Punya sekjen Punya eksko Blah-blah-blah Nah mereka mungkin sudah jalankan Yang kita gak tau Karena gue pernah bicara sama Ratu Tisya Statusnya kan wakil ketua sekarang Ratu Tisya bilang Memang sudah dijalankan Tapi Sifatnya masih regional Belum kita Nah menir satu ini Dikira sepak bola instan Tidak Semua mau berjalan sekaligus Betul Tapi itu yang Khususin berbicara adalah 2022 ke 2024 Ini saya lebih umum Saya gak menunjuk Federasi sekarang Yang dulu Tapi Coba lihat judulnya Nah Sepak bola Indonesia Indonesia Dia sekarang berpesat Berkemang pesat Mana harus di dulu kan Iya Tapi ini kan secara umum Artinya Situasinya kita itu Udah ikut piala dunia 1908 Selama Berapa itu Artinya federasi Piala suratin Sudah ada dari dulu Suratin Sudah bikin ini federasi Tapi kan kayak begini Carut-marutnya Kita gak punya satu sistem yang benar Untuk federasi ini Federasinya apa? Jadi Kok masih ingat? Jadi pembinaan penting ya? Tapi iya Federasi yang harus gerakannya itu Artinya federasi nomor satu Pembinaan nomor dua Ini setuju gak? Menurut saya Fasilitas dulu Lapangan bola di mana-mana Tapi Anda tetap gak kasih nilai Ke pembinaan Fasilitas itu Beda lah Fasilitas yang benar Semua Senior juga Menurut lo Seberapa penting fasilitas? Karena lo gak masukin Fasilitas Karena untuk gue Fasilitas itu Termasuk pelatih bagus untuk Isis Biru Gini-gini Sekarang gue tanya Negara-negara Afrika Yang maju Yang melahirkan banyak Emang fasilitas Lebih bagus daripada kita? Ya tapi mereka punya Fasilitas pelatih Pelatih bagus Jawab dulu Enggak Enggak Jadi yang penting Pembinaan dulu Baru Fasilitas nomor berapa Liga Pembinaan jalan Liga jalan Federasi oke Baru Fasilitas Makanya gue gak kasih nomor Beda sama Menir satu ini Bila pembinaan penting Tapi gak dikasih nomor Maksud saya Terangkum Terangkum Tidak Fasilitas ini termasuk Fasilitas pembinaan usia muda Termasuk Mana ada fasilitas Misal Misal coach Lapangan boleh ditaruh Dimana-mana Tapi salah satu fasilitas Yang paling kita soroti Adalah bahwa Tidak adanya pelatih berkualitas Di tingkat regional kan Nah Itu fasilitas Sekarang kita ngomong Ini fasilitas Ini tadi kalian Udah punya pengirai sendiri Misalnya coach tadi bilang Afrika Oke Tapi Afrika itu Mereka bisa main bola Sama kayak Brazil Bisa main bola dimanapun Dan lahan luas Gak selalu ada fasilitas kan Tapi mereka punya pembinaan Paling gak lapangan rata ada Kita gak ada Dari itu gak ada Saya main di jalanan Aspal Iya Maksudnya Untuk membuat lapangan Untuk anak-anak aja Gue gak bilang gak penting Tapi yang penting Kita punya infrastruktur dulu Pembinaan Itu fasilitas Baru gak Beda Itu infrastruktur fasilitas Bukan infrastruktur Kompetisi Pembinaan Oh kompetisi Bukan fasilitas Yang penting Kompetisi jalan dulu Mau lapangannya ancur-ancuran Pokoknya ada kompetisi dulu Nah liganya untuk short midterm Harus bagus dulu Walaupun lapangannya gak bagus Baru ke fasilitas Fasilitas penting Tapi karena gue cuma bisa kasih Tiga poin Ya untuk gue fasilitas nomor empat Kalau saya merangkum semuanya Fasilitas itu merangkum Gak bisa dong Fasilitas kok bisa merangkum pembinaan Oke Maksudnya tujuan fasilitas itu Adalah untuk pembinaan Misalnya Tadi kayak saya bilang Harus anda kasih nomor dong Nomor tiga lah Ya fasilitas ya Itu dua Saya gak ada Fasilitasnya tiga Saya butuh fasilitas Saya butuh fasilitas Di luar Di luar Saya bisa membina diri saya sendiri Di luar dari jawaban kalian-kalian ini Ini ada Tiba-tiba terbersit di kepala saya nih Apa tuh? Perangkat pertandingan Menurut saya itu juga salah satu bagian terpenting Untuk membuat sebuah sepak bola yang berkualitas Wasit Sebentar Tahan dulu Tahan dulu Wasit salah satunya Pelatih juga Ya Jadi itu adalah sebuah elemen penting Untuk membuat sepak bola kita berkualitas Betul Mustahil kita punya kompetisi yang bagus Betul Mustahil kita punya pertandingan yang bagus Mustahil penonton-penonton sepak bola itu Bisa nonton dengan seru Dengan Menyatakan kalau pertandingan itu fair Karena keputusan wasit Itu penting kan? Nah seberapa penting buat kalian? Wasit dan pelatih Dan bagaimana kondisi Indonesia saat ini Ini semua penting Yang ada disini itu semua penting Oh lebih penting media Kalau media bagus Tiba harus Media penting ya? Buat kesehatan mental Jadi karena gue hanya boleh kasih tiga Yang lain penting juga Yang lu bilang penting Iya pemerintah itu penting banget loh Tapi itu penting setelah Setelah Ada pembinaan Pembinaan Liga Liga Federasi Ada federasi Buang karir FIFA bikin fasilitas Bikin liga yang bagus Buat apa ada fasilitas Kalau Gak dimanfaatkan Sama pembinaan Pembinaan Berarti kosong lapangan ya? Gak Lapangan kosong Betul Dia gak kasih poin disitu Berarti cuma dipakai buat liga doang Betul Berarti liga atas doang Iya Pembinaan anak-anak ada Gak ada Gak ada Kok bisa ambil kesimpulan begitu sih? Kali-kali-kali Ada ambil kesimpulan begitu Saya tadi Kan sudah bilang kan Faktanya kita itu Krisis pemain bola Kita itu susah cari pemain bola Betul itu Cari pemain bola aja gak ada Apalagi cari pemain bola yang bagus Iya Nah bagaimana cara untuk menekan Banyak orang yang bermain bola Pembinaan Fasilitas Bentar dulu Dia masuk SSB dulu Baru divinanya Fasilitas itu ada Jangan SSB Asal SSB Tapi jangan Jangan Memberikan alasan Oh ya kita gak maju Karena gak ada fasilitas Itu bohong Karena kalau lu punya niat Oke Belajar Pemain bola yang hebat Di zaman dulu Sebelum ada Smartphone Sosmet Dan lain-lain Pemain itu Main di jalan Kayak gue Di Belanda itu Main di jalan Iya main Setuju Setuju Saya juga main di jalan Dari situ kita belajar Jadi bukan karena fasilitas Setelah itu memang Fasilitas mendukung Jadi faktor pendukung Tapi yang penting adalah Poin pertama Pembinaan usia muda Kalau ini sudah berjalan Baru kita pikirkan Fasilitas Sama menir Gak ditulis Gak dikasih poin Sama sekali Oh mungkin Nih kalian lihat Zero poinnya Nih nol 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 Masa nomor tiga Ini nomor tiga Begini Nol Begini Pilihan masuk SSB itu Itu cuma pilihan daftar Sisanya gak ada Gue setuju Tapi itu gak bisa Dijadikan alasan Untuk tidak maju Karena Negara-negara di Afrika Sudah membuktikan Fasilitas Lebih ancur daripada kita Mereka bisa maju Pertanyaan gue Sebentar Pertanyaan lapangan itu ada Bahkan ada satu kabupaten Kabupaten itu Yang cuma punya Satu lapangan bola Yang bisa dipakai Bayangkan Karena strukturnya Indonesia Amerika itu panas Tapi rata Taruh gawang di mana aja Tapi setuju gak Sama kayak Brazil itu Setuju gak Sama pernyataan Koci Yang Koci bilang Fasilitas itu Terkadang masih belum ada Tapi pemainnya Udah banyak Pembibitannya udah ada Pembinaan itu Lebih penting Dan sepak bolanya Tetap Bagus Karena saya hanya Bisa pilih tiga ya Saya pilih tiga Ya Bikin fasilitas Tapi pembinan Anda gak kasih poin Sama sekali Itu automatik Otomatis 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 Gak bisa otomatis Karena udah Ditreken bahwa Ini salah satu pilihan Gak bisa otomatis Enggak Ya fasilitas ini kan Berjenjang semuanya Ini tidak hanya Kayak kita bilang Oh fasilitas ini Cuma kayak Gawangnya bagus Atau rumput yang bagus Ini gak akan ada abisnya Ini gak akan ada abisnya Untuk ngomongin Fasilitas dan juga Pembinaan Tadi versi Koci Dan juga versi Maman Pembinaan itu setelah Setelah ini penting banget Setelah fasilitas Harusnya ini diganggu Fasilitas pembinaan Gak bisa Gak bisa Gak bisa Prioritas kan Ini kan skala prioritas Skala prioritas Sekarang Pertanyaan Pertanyaan gue Adalah Bagaimana Membentuk Sebuah pembinaan Yang baik Dan benar Untuk menuju Dan juga menghasilkan Pesepak bola Pesepak bola Yang handal Itu gampang Gue udah pernah bikin Satu video full Tentang pembinaan Gue ambil contoh Di Belanda Jadi gini Kita Gue ambil contoh Yang disinilah Biar realistis Biar mungkin Mamat juga tergambar Lu punya SSB Yang gak ada Aturannya sekarang Semua orang bisa bikin Gue sebagai Asper Gue akan bilang Oke Sekarang kalian Kalau mau SSB Kalian Semua member Akan dapat kartu Dari PSSI Kartu member Bahwa kalian anggota Untuk bisa itu Semua SSB Harus punya Kelas dari umur 26 sampai 17 Ada yang bilang Lu Kelas saya cuma 12 Kelas saya Lu di daerah mana Jakarta Selatan Gabung Jadi kasih fasilitas Per regional Per satu Per area Jaxel Semua SSB Yang itu disuruh Gabung Merch Kan ada ratusan Itu SSB Let's say dapat 50 lah Karena digabung-gabung Jadi 50 Dari 50 Kita bikin Kompetisi Setiap SSB Harus punya lapangan Sendiri Bukan memiliki Tapi menyewakan Ada kontraknya Kalau gak bisa Difasilitasi oleh Negara Ini SSB Saya diakui Oke Tolong kasih Prioritaskan Lapangan Jadi 50 Punya lapangan Sendiri Oke U U U 6 7 1 Grup Grup Oke 8 9 1 Grup 1 Grup Nah Kan kita gak tau SSB nya ada berapa orang Asumsi Untuk U 6 U 7 Kita sebut F lah Grup F Ini ada 50 Anak Oke 15 Anak Masuk F1 Karena yang terbaik 15 lagi yang kurang bagus Terus masuk F2 Nah nanti akan ada SSB yang F nya 1 Tapi juga F nya ada 1,2,3,4 Oh itu cara untuk memfilter Untuk memfilter Oke Biar jumlah member Apa namanya Pelajarannya beda-beda lah Iya Jumlah membernya Jadi yang terbaik itu di pertama Nah untuk SSB yang kecil-kecil Cuman ada 1 F1 E1 B1 Karena kecil Oke Nah tugas ASPROF Adalah membuat kompetisi Apakah mal Enggak Karena pada saat SSB Satu Ketemu SSB2 Main di kandang Di kandang Dia yang bayar wasit Dia udah punya lapangan kan Dia manfaatkan Nanti lu akan main tandang SSB2 yang bayar wasit Cuman bayar wasit Enggak begitu mahal kan Tapi kompetisi berjalan Oke Mereka dapat uangnya dari pendaftaran Dari pendaftaran Oke Dari pendaftaran Mereka diberikan kartu Yang diberikan Dikasih Oleh PSSI Ke semua ASPROF Iya ASPROF beli dari PSSI Let's say Kartu itu harganya berapa Untuk cetak Paling 5 ribu 7 ribu Ya 20 ribu lah Let's say 10 ribu Oke Jual ke ASPROF 15 ribu PSSI untung 5 ribu Ditabung ASPROF 15 ribu kan ASPROF jual lagi ke SSB 20 ribu ASPROF dapet 5 ribu kan SSB kan jual SBB gak jual SBB berikan pada Mereka bayar iuran Nah iurannya kan pasti 100-200 ribu kan Per bulan Dapet untung Jadi everybody happy ASPROF dapet income PSSI dapet income Anak-anak ini dapet duit Dari mana? Dari orang tua Dari mana lagi? Orang tua aja Dari kantor Dari kantor Kan sekarang sudah terjadi kan Dan mereka ikut SSB kan Bayarnya mahal Ini cuma level 100-200 ribu Jadi harusnya lebih banyak Mereka yang bayar wasit sendiri Sewa lapangan Jadi nanti di Jaksal ada Jabar Utara Bentar gue belum selesai Dan lain-lain Oke Kalau ini dilakukan ASPROF-ASPROF Yang lain-lain bisa melakukan Bisa copy Pada saat itu terjadi Bisa terjadi Kejuaraan antar provinsi Nah kalau ada juara provinsi Bisa ada juara nasional Antar SSB Jadi hanya juara-juara yang ikut Kalau itu lo lakukan Dari bulan September Sampai bulan Mei Setiap tahun Dari usia 6-17 tahun Kita gak perlu 15 tahun ke depan Gak perlu diaspora lagi Kita tinggal comot Klub-klub besar tinggal comot Oh ini bagus Nah disitu juga klub punya Skoting yang bisa berjalan kan Di setiap turnamen Memantau bakat Kompetisi bukan turnamen Iya masukin ke Yang resmi di bawah klub Itulah misalnya Dia bina disitu lagi Dengan fasilitas Lebih mewah lagi Bahkan kontrak gitu Nah itu perlu gak adanya penyeragaman Masalah Istilahnya kurikulum Atau juga pelajaran pelajaran Blueprintnya Misalnya kayak Pilanesia Bentar 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 Menurut lo Tergantung level berapa sih Ya misalnya dari pembinaan kan udah diajarin nih Bentar Let me explain Olahraga itu Itu hak Untuk semua warga negara Indonesia Bahwa itu sebab gue lah Bad Bintong Semua warga Dan bahkan Character building of a nation Start dengan usia muda Jadi kalau ingin membangun karakter generasi muda ini Dimulai dengan olahraga Oke Makanya gue miris Kalau budget menpora itu paling kecil dari semua kementerian Iya Oke Nah pada saat itu terjadi Maka dari itu gue bilang tadi Kalau sana anaknya gak bagus Gak punya bakat Tapi dia mau main bola Kan boleh Boleh Iya kan Maka dari yang gue sebut tadi F1 F2 F3 F4 Kalau jumlahnya banyak Iya kan Yang penting ini anak mau bermain kan Bermain Nah kalau kita bicara yang jago-jago di F1 E1 B1 Sampai A1 Disitulah kita bicara soal filosofi sepak bola Dan ini juga terjadi di Belanda Di SSB itu mulai semua main dengan 4-3-3 Masuk ke klub 4-3-3 Masuk ke timnas 4-3-3 Itu sudah diajarkan Filosofi ini lahir dari federasi Disebarkan Kita punya Vilanesia Disebarkan ke SSB Cuman kalau gak ada kompetisi Kapan lu mau maju Betul Dan gak ada kontrol Gak ada kontrol Penting mat Kontrol Wah penting sekali Kalau kita Quality control kan Iya Tunggu jamur Menjamur dimana-mana SSB Tapi yang begitu-begitu aja Gitu buat apa gitu loh Betul Tunggu tinggi Dia yang lebih berhak untuk menjawab Dan memenangkan pertandingan Atau Memenangkan games ini Namanya Waterbreak Oke Pertanyaannya adalah Pemain Siapa yang bisa menyebutkan Pemain yang berawalan dari huruf Y Ya mal Engga Ada berapa Berani berapa Berani berapa coach Lu mesti beat Berapa orang Iya bebas Lu berani berapa pemain Lu bisa nyebutin Berawalan dari huruf Y Saya Dua Dua Tujuh 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 apa Boho Lu Suruh dia tujuh Yang kamu bodoh Tujuh Yaya Tori Ya 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 Yannick Karaskau Yannick Karaskau Yusufo Mokoko Oke Dortmund Dortmund Yohan Gorchuf Yohan Gorchuf Yaya Yohan Gorchuf Yohan Gorchuf pake J bukan Y Y Y Y Yohan Gorchuf Yohan Gorchuf Yohan Gorchuf Yohan Gorchuf Bener pake Y Yohan Gorchuf Yaya Sanogo Yaya Sanogo Yaya Sanogo 7 7 bisa Lo bisa 8 nambahin Ya Bisa Leni Yoro Leni Yoro Ken leni Nama belakang juga boleh Boleh gak? Bapak mau download Yang jelas dong aturan Boleh 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 Oh kalo itu lebih banyak lagi tuh Kalo ini dia menang Ya oke Kasi gak apa-apa ya gue cekui Kasi Kalo game-game gini parah gue Masih lanjut lagi gak nih? Lanjut lagi ya? Orang saya sering danteng jastol kaya Itu pemain siapa tuh? Saring banyak dia lagi tuh Lupa pemain yang mau dibahas Ketajaman dia untuk menilai reading the gamenya bagus banget ya. Tapi kalau soal hafal-hafal gitu. Hapal, data, fakta. Udah lah, lukakan. Oke, selanjutnya nih. Siapa yang berani jawabannya lebih banyak, langsung aja angkat tangan. Sebutkan juara Liga Indonesia sejak tahun 1995. Waduh. Itu-itu aja. Ya boleh, ayo berapa? Lima. Dari Liga 1 ya? Oh, dari sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Dari 1995 sampai sekarang. Saya! Lu berani nyebutin berapa? Ya Allah, sepuluh bisa. Sepuluh bisa. Coach, hiburan dia memang cuma sepaknya dalam hidupnya. Lalu dulu, sebut. Sepuluh, sebut. Persipura empat kali, udah empat. Enggak dong. Salah satu klubnya dong. Oh, saya bilang. Bila, bapak suruh. Ya, klub, klub. Jualan Liga Indonesia sejak tahun 1995. Berarti kalau 2011, 2012, 2013 bersipuranya udah tiga. Bukan gak? Enggak. Cara mainnya adalah sebutkan, klub yang pernah juara. Iya. Dari tahun 1995. 10 masih? Enggak. Berapa? Oke, bentar. Coach tadi berapa tadi? Enggak. Gue mau lebih dari lu. Ayo. Oke, saya. 7 deh. 8. 8. Berani? Berapa? 7. Betul lagi ya? Betul lagi ya? 8 juga. Ya, gak bisa dong. Harus di atas. Harus di atas. Harus di atas. Masa gak boleh draw? 9. Oh, 9 berani. Oke, makan. Oke. 9, oke. 9. Mamat Alkaatiri. Silahkan, Mat. Persipura. Persipura. Persebaya. Persebaya. Bandung Raya. Bandung Raya. Iya kan? Iya. Liga kedua kan? Liga kedua aja saya tahu Coach. 96 itu. Liga kedua gak boleh dong. Itu Liga Indonesia. Iya. Liga kedua. Liga Indonesia kedua, Bandung Raya. Maksudnya Liga Indonesia kedua. Oh, Liga Indonesia kedua. Liga Indonesia kedua. Oke, oke. 95 itu Liga Indonesia pertama. Saya jangan sekali Liga Indonesia nih ya. Gak usah, gak usah. Oke lanjut. Tadi udah apa? Persipura. Persipura. Persebaya. Bandung Raya. PSM Makassar. PSM Makassar. Persija Jakarta. Persija Jakarta. Terus kemudian... Bentar, abis Persipura kemarin. Eh, what to? Sriwijaya. Sriwijaya FC. Ya boleh, Sriwijaya 6. Sriwijaya FC. Sempat juara abis Persipura. Tadi udah Persija belum? Udah. Persija udah. Persip udah. Persip. Persip udah. Tujuh. Terus kemudian... Arema Indonesia. Arema. 2010. Satu lagi? Iya. Satu lagi ya? Sembilan dong. Sembilan dong. Sembilan. Satu lagi. Ajir. Persebaya. 2001. Gue mau jebutin nama pemainnya nih. 2001 PSM. Abis PSM Persija. Tugiyo. 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 Masa gak tau Tugiyo? Gue lebih banyak tau. Tugiyo. Wah? Dia gak tau Tugiyo sih. Tau. Masa main dimana ya? Aduh. Juara tuh di era dia tuh. Ayo buruan waktu. Aku tuh. Ada 8 doang ya? Kalah ya? Bapak kalah. Kalah. Berarti kalah. Balu United. Anjig. Anjig. Persi ke Bali. Persi ke diri. Persi ke diri. Lanjut lagi coach. Gak tau. SIS. SIS kalah sama Persi. Menang. Menang. Tugiyo. Oh oke. Tugiyo. Balu United jadi kekip ke gue dong. Nah cuma dua. Enak banget. Oh iya iya. Kan lu kembali. Gak salah. Gak salah. Jadi satu-satu skor ya. Pertanyaan terakhir ya. Terakhir nih. Terakhir nih. Di water break. Sebutkan. Pemain yang pernah bermain di MU dan Real Madrid. Ayo coach. Coach berapa? Berapa coach? Berapa pemain? Susah sih ini. Nah mamat dulu deh mat. Wah enak banget. Beliau jawab dulu. Kan yang menang beliau tadi. Oh iya. Beranilah. Lima. Buka aja langsung tinggi. Biar langsung jawab. Gue cuman tau yang tiga. Tiga. Yaudah tiga. Berarti berapa mat? Dari gua dulu. Kan coach yang menang. Ya gak apa-apa. Nanti lu bisa beat lagi. Aku tuh. Bisa beat lagi. Bisa beat lagi. Coach berapa tadi? Tiga. Empat. Ini punditnya pada emosian semua nih. Habis makan kambing kayaknya. Empat. Empat. Ya. Tanpa gak coach. Berani gak? Lima. Empat. Anjing gua gak tau. Lima. Gak tau. Ya udah. Empat ya. Kasih ya. Kasih. Ayo. Empat. Ayo. Pernah main di MU dan pernah main di Real Madrid. Lu yang tau itu tim lu. Ya makanya gua sih ada tau. David Beckham. Ya. Satu. Ruth Van Nisteroy. Dua. Aduh. Tengah tadi siapa? Michael Owen. Ya. Udah selesai. Tiga. Satu lagi. Michael Owen, tiga. Michael Owen. Sweater patah aja. Aduh. Udah selesai. Kelamaan. 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 Yang baru aja transfer ke Como ya. Enggak. Farane. Cristiano Ronaldo. Farane. Anjing. Farane. Tapi bener Farane dong. Iya bener. Gak boleh dia kasih clue. Iya gua kasih clue. Tadi. Jadi gimana? Wasit? Semua temen-temen. Enggak dong. Gua menang dong. Enggak. Tadi gua kasih clue. Gua menang. Gua menang. Gua menang. Gua menang. Gua menang. Gua menang. Siapa? Coach Justin. Ya karena anda udah abis tadi waktunya. Kacau. Ih jangan jawab. Ya makanya ini kan game. Gua yang lain lupa. Yang pertama gua inget Cristiano Ronaldo. Ya sebetulnya yang lupa. Aku inget tadi. Yang baru Yoro, Yoro. Ajar ke back siapa? Back siapa? Yoro, Yoro. Back Yoro, Yoro. Di Maria. Anjir Ventus. Iya. Banyak gitu. Banyak. Banyak. Ronaldo. Kenapa beatnya tiga doang? Karena gua mau tau. Lu ngerti nggak? Lu kalau soal Liga Indonesia, gua merem. Tapi kalau Liga luar, lu nggak pernah nonton. Nah di tujuh. Ya itu yang dulu-dulu aja lu tau ya. Weh, muka hukum baru bos. Lalu kutu pemain muda. Oke. Ini ada hukumannya ya. Buat yang menang, itu boleh menghukum yang kalah. Aduh. Harusnya dari awal ngomong. Biar kita mikir dengan jernih. Silahkan coci. Lu mau memberikan apa? Punishment ke Mamat. Oke. Mungkin mau suruh nyanyi. Enggak, enggak. Coba tolong telepon mantan pacarnya. Hai. Berani? Berani? Minta duit 10 ribu. Coach. Baru satu bulan nih. Jangan bikin aneh-aneh. Coach. Berani? 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 Aduh, jadi. Aduh. Bisa ada tawaran lain. Tawaran lain. Tawaran lain. Tawaran lain. Tawaran lain. Langsung geri gak saya, Coach? Bisa berambil pulang ya? Bisa bahaya nih. Bisa bahaya. Posting di Twitter. Hah? Bilang. Oh, Jasin hebat. Enggak. Bilang. Satu tweet ya. Biar gak mempermaulkan lo. Panji Pragyi Waksono. Cardus Coach Justin. Hebat. Berani? Telepon mantan ya. Telepon mantan. Kenapa ya? Kenapa gak berani? Panji? Tiba-tiba dibiak. Masalahnya kalau bilang begitu, Takutnya netizen balas. Tweetnya gak masalah. Tweetnya gak masalah. Saya takut balasan. Oh berarti Bang Mamo dukung Marcel. Itu yang saya takut, Marcel. Berarti lu gak dukung Marcel? Sel! Adik! Mantan siapa ya? Banyak. Mantan pacar? Iya. Istri bisa dong? Enggak. Enggak. Enggak boleh. Enggak boleh. Siapa ya? Sama istri pasti pacaran. Lama saya nikah langsung. Siapa ya? Kok banyak dia ternyata? Enggak. Justru udah gak ada kontak maksudnya. Ya tapi kok nomernya masih ada? Enggak ada. Siapa ya? Bentar aku liat di daftar kontak. Siapa ya? Justru karena sedikit coach. Karena sedikit kontaknya dong. Pernah jadian sama komik yang lain? Enggak. Enggak pernah? Enggak. Laki-laki semua. Siapa ya? Atau sama artis nih? Pernah nih? Hah? Sama artis? Pernah deket? Enggak. Enggak. Enggak ada karena aku bilang enggak. Siapa ya? Oh ada nih? Ada. Asik. Speaker, Speaker. Gak ada teman. Speaker? Iya dong. Kita gak tau kan. Aduh kita gak tau kan. Iya dong. Iya kita gak tau. Aduh siapa ya? Bisa apa? Memanggil. Lagi memanggil. Speaker dong. Memanggil coach. Masuk. Speaker. Coach ini. Aduh bahaya nih saya. Oh ya ditolak. Udah ya? 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 Kamu tanya. Udah losing untuk apaan kalau cooperative. Udah ya gak? Jangan lupa lah naming sah. Lupa ngomonges buat gue dengan sokъ. Tentang meluang트가 ngomong. Itu. Udah ya? Udah ya? Udah terhadap gak mau ngomong lah. Saudara. Tentang peruang mobil. Udah gitu kan. Nih, biar lebih aman, kita langsung masuk aja ke segmen FAR, ya. Versus audience reaction. Oke. Oke. Nah, aturannya adalah kita nanti siapa yang ditanya, silahkan menjawab. Dan ini adalah reaksi dari para netizen dan juga teman-teman versus yang menyaksikan dan juga selalu setia menonton acara kita. Oke. Oke, ini dia, ya. Yang pertama dari William Liu, akun IG-nya Willy Milu dari Jakarta. Pertanyaannya adalah, apa saran dari Coach Justin agar liga-liga di daerah pelosok dapat berjalan dengan baik? Karena banyak liga-liga sarkam di daerah yang lebih banyak baku pukulnya dibanding sportifnya. Domba Coach ini. Ya, ini sangat penting. Tarihawan MKS juga. Oh iya, itu hashtagnya doang. Tapi pertanyaannya untuk Coach, kan? Ya, benar dari Coach. Ini kembali lagi ke pembinaan yang jelas. Yang tadi yang lu bilang, ya. Dari ASPROF-nya harus ada kompetisi sehingga lebih banyak kompetisi, lebih sedikit tarkam terjadi. Karena pada saat lu bermain di bawah nawangan ASPROF, mereka punya regulasi yang ketat. Atau kabupaten atau apalah. Jadi gak ada waktu juga untuk main. Gak ada waktu untuk ribut atau apa. Karena kena sanksi berat dan lain-lain. Jadi kembali lagi, lu harus punya pembinaan yang jelas di semua prosok. Kompetisi yang jelas. Seragam ya. Walaupun fasilitasnya gak terlalu bagus, ya. Tidak ada kompetisi dulu. Justru ini yang dibutuhkan fasilitas. Fasilitas wasit yang bagus. Pagar lapangan. Supaya gak pukul-pukul gak kejar-kejaran sampai di luar. Ya, di dalam situ aja. Tetep ya, maksudnya fasilitas dulu ya? Ya. Untuk menunjang. Justru karena saya berpacu kepada hal-hal kayak begini, Kuts. Yang terjadi di daerah gitu. Kalau di Jakarta mungkin kelihatan. Karena ini tarkam. Betul. Kalau ada pembinaan yang jelas di bawah ASPROF dan lain, aturan yang ketat. Gak ada tarkam-tarkam lagi. Gak ada. Justru lapangan tarkam ini dipakai untuk pembinaan. Iya, karena pada semereka pukul gak ada sanksi kalau tarkam. Apa sanksinya? Iya. Gak ada. Iya, kecuali bisa aja. Misalnya karena kita budayanya itu tarkam-tarkaman. Karena kompetisi resmi itu sangat kurang. Iya, betul. Sehingga tarkam yang banyak. Iya. Boleh-boleh aja tarkam ini di bawah naungan ASPROF. Kalau ASPROF mau bekerja, artinya dia dikasih aturannya yang benar. Aturan baku, iya. Dia itu di, oke, mau bikin pertandingan apa nih? Semua yang mau bikin pertandingan atau turnamen atau tarkam lah sebutannya, harus lapor ke ASPROF dan harus dapet asesi ASPROF. Iya. Kalau ASPROF gak kasih. Dan pakai wasit ASPROF, semua harus ikut reguler. Dan itu fasilitas juga butuh bullpen. Iya. Buat tanda tangan. Iya, benar. Iya, fasilitas. Kalau ASPROFnya itu gak setuju, kayak, oh ini potensinya bahaya banget nih. Oh pemain ini sudah saya ban. Mana? Nama-nama pemain dari tim yang ikut. Oh pemain ini sudah di ban dari keanggotaan. Jadi semua terpantau ya? Sama federasi. Semuanya dilihat. Bukan ASPROF itu ditugaskan hanya untuk cari suara pas KLB. Bukan itu doang. Tugas ASPROF dan ASCAP. Jangan kasih rekomendasi doang. Jual beli suara doang. Pantau itu kompetisi di bawah. Masih ada? Gak tahu siapa yang ngomong. Gitu maksudnya. Tapi kalau soal itu kita sepakat. Memang ASPROF dan ASCAP itu harus punya perang lebih penting lagi. Selanjutnya. Ini untuk Bang Mamat. Jadikah mau ambil lisensi kepelatihan dan ada niatan untuk mengembangkan pemain usia muda dari Papua? Oke. Saya rencana mau ambil ya dari federasi Gini. Gini? Gini ya. Gini ya? Yang lawan Indonesia kemarin? Iya. Kenapa? Siapa tahu standar lisensinya lebih bagus dari sini. Ada. Saya dari dulu bahkan dari kecil itu pengen sekali sebenarnya kayak. Karena suka main FM. Terus kemudian suka yang hal-hal manajerial. Gue agak bingung ini. Pertanyaan ini. Karena lisensi kepelatihan itu gak ada korelasinya dengan mengembangkan pemain usia muda. Lisensi itu untuk kalau lu mau jadi pelatih. Asumsi lu gak punya lisensi. Iya kan SSB harus pelatih. Lu kan gak harus jadi pelatih. Kalau lu mau mengembangkan gak harus jadi pelatih. Lu bisa punya lu bikin SSB. Lu cari pelatih-pelatih bagus. Lu sebagai leadernya. Bukan sebagai pelatih. Saya mau langsung jadi pelatih Persija Jakarta. Gak maksudnya mungkin memang pertanyaannya dulu Mamat punya cita-cita jadi pelatih? Atau ambil lisensi? Memang saya bilang saya ada mau ambil lisensi. Gak dulu cita-cita mau jadi pemain tim Nas Futsal biar masuk ke tim gue. Beneran? Enggak. Mamat punya cita-cita mau ambil lisensi ke pelatih. Iya suka aja. Suka pengen ambil lisensi. Terus kalau apa-apa yang dinyatkan mengembangkan pemain usia muda dari Papua. Ada niat banget bahkan. Justru bukan sebagai pelatih tuh. Justru sebagai agen. Saya akan rencana membuka. Kita kerja sama Coach. Kita pantau di sana. Nah pertanyaannya selanjutnya adalah. Lu tujuannya ngambil lisensi buat apa nantinya? Iseng. Biar saya. Pembinaan usia muda. Kita sambut inilah Coach Justin dan Coach Mamat. Ini kan Coach juga saya. Iya bener-bener. Jadi ada kredibilitas itu ya? Ada labelnya. Betul. Tapi gak pengen aja. Pengen belajarnya aja. Pengen belajarnya aja. Titelnya gak penting lah. Berapa lama sih Coach ngambil lisensi ke pelatihan? Lu waktu di Belanda berapa lama? Di Belanda minimal yang paling standar itu 3 bulan. Di sini kalau gak usia seminggu udah dapet. Ah serius? D mungkin segitu ya. Mungkin naik C, naik B berbulan-bulan tuh. Oke. Bahkan yang lisensi A aja atau pro itu disini juga cepet. Disana 8 bulan minimal. 8 bulan? Disini 1 tahun Coach. 8 bulan itu khusus untuk pemain pro yang sudah capsnya banyak. Kalau gak 2 tahun loh. Oh 2 tahun. Karena ya kalau mulai dari 0 banget ya. Yang kayak Nagosmen dan lain-lain. Yang pro. Nah kalau Coach Yasin sertifikasinya apa Coach? Pelatih futsal. Pro? Apro ya? Itu cuma bisa buat ngelatih futsal aja atau bisa juga bola? Enggak futsal aja. Futsal aja? Itu Apro ya? Gue punya, gak itu pake angka 1, 2, 3. Gue punya 3. Oh great berarti. Amat mau ngincernya apa Amat? D dulu kan bukan pemain bola. Harus dari bawah. D dulu. D kalau ada niatan lagi C. C tiba-tiba pelatih timnas. Mana ada pelatih timnas C gila. Nagosmen aja bisa jadi pelatih J. Enggak C. C. Enggak. Naik ambil sampe Apro. Sampai pro. Iya sampe pro. Menjelang itu umurnya udah 65. Udah ada tau. Kalau tiap tahun ambil gak bisa. Bisa tiba-tiba pelatih timnas. Jadi targetnya kapan? Punya lisensi? Enggak iseng aja. Kalau lagi iseng. Lagi kambuh isengnya. Awal dari iseng-iseng ya. Lagi kambuh isengnya pengen ambil. Oke. Boleh-boleh aja. Boleh-boleh. Semua orang punya hak untuk mencapai impiannya. Untuk belajar iya. Seperti Marcel. Balik lagi ke Marcel. Memilih dan dipilih. Oke. Nih selanjutnya ada pertanyaan ya. Timnas Sepak Bola sudah di jalan yang benar. Malah sekarang timnas futsal kita yang menurun. Padahal beberapa tahun sebelumnya timnas futsal sedang maju. Sekarang Marcos Sorato sudah tidak melatih timnas futsal kita. Siapakah yang cocok untuk mengisi jabatan pelatih timnas futsal yang sekarang biar maju lagi. Seperti beberapa tahun yang lalu. Sorry. Ini pelatih Brazil ya? Ini pelatih Brazil yang mantan juara dunia. Dan dia baru ganti pelatih Iran. Ganti pelatih Iran. Dan dia keluar lagi. Keluar lagi? Ya. Saya baru tahu. Jadi gue kebetulan tahu. Karena gue masih pantau. Jadi untuk gue sih gak perlu untuk ambil pelatih yang juara-juara. Tapi pelatih yang paham dengan peta futsal Indonesia. Pelatih yang bisa memanfaatkan kualitas pemain kita. Which is sekarang cukup bagus kalau menurut gue. Yaitu pelatih yang sudah ibarat pernah ngelatih di Indonesia. Untuk gue itu Hector. Hector. Hector itu bawa BTS juara. Dan gue pernah ngobrol sama dia. Dia visinya bagus. Dia juga instruktur di FA-nya Spanyol untuk pelatih futsal. Jadi Hector itu cocok. Karena kualitas pemain kita itu gak sama kayak ginilah. Lu datengin pep atau klop. Emang bisa ngangkat pemain timnas? Solap satu tahun timnas bagus gitu. Gak mungkin kan? Jadi yang penting adalah pelatih kayak ya. Senglevel kayak Sintayung di sepak bola. Ini Hector di timnas futsal. Menurut lo lebih penting pelatih bagus atau pemain bagus dulu? Dua-dua. Federasi bagus? Federasi tetap ya. Ya ini kan ganti-ganti juga karena badan futsalnya juga lagi merasakan. Oke lah. Kita lupakan federasi. Kalau menurut lo lebih penting pelatih bagus atau pemain bagus? Lebih penting pelatih bagus. Sistem menurut saya itu lebih penting daripada... Tapi kalau gak punya pemain yang bagus, bisa berjalan gak sistemnya? Emang Siti pemain bintang berapa orang? Pemain jelek semua. Maksudnya rata-rata dibandingkan dulu gitu. Tapi kalau pemain bagus, pelatih bagus itu lo bisa mencapai yang tinggi lah. Cuman gue setuju, pelatih lebih penting. Kalau ditanya lebih penting mana? Pelatih lebih penting. Karena dengan pemain pas-pasan, pelatih bisa membuat sistem yang cocok dengan kualitas pemainnya. Dan lo bisa perform. Kita gak lihat Siti sekarang itu kayak AC Milan dulu yang dari belakang. Siti itu bagus lagi pemainnya ngawur. Maksud saya, kalau Coach bandingkan dengan dulu AC Milan jaman 2006-2007. Atau dengan Real Madrid Los Galactico 1. Apaan ini Siti kayak sekarang? Sama kayak Coach membandingkan Brazil dulu dan sekarang kan? Tapi kan ada Pep disitu yang bikin sistemnya. Sehingga ini... Ini kenapa ngomongin Siti? Kenapa kita gak bahas MU? Menurut Coach, udah tepat belum 10-hut nih sama MU? MU itu, aduh buang waktu gue. Ya dikit aja dikit, gak apa-apa ya spill ya. Gak apa-apa dikit. Ini masih nyambung tadi. MU itu pelatih bagus, pemain bagus atau... Sekarang jadi masalah dengan MU itu fansnya. Punya target tinggi seolah-olah kayak kembali ke jaman SAF. Forget it. Gak akan. Masa itu gak akan kembali. Tapi Tenda butuh waktu untuk pelan-pelan membangun. Dan Tenda gue rasa pelatih yang cocok. Yang cocok bukan bagus. Perekrutan MU sekarang? MU sekarang udah fokus ke pemain muda. Gak mau beli pemain mahal berlebihan kayak Anthony, kayak Martial. Jadi sekarang lebih ke pemain muda. Karena kalau pemain muda saatnya jelek atau gak bagus, gak rugi-rugi amat. Tapi pemain mudanya dibeli dengan fantastis juga. Gak lagi. Tahun ini gak. Euro menang beat dibandingkan Real Madrid yang hanya mau... 50-60 ya. Untuk kontrak satu tahun lagi loh. Gak bisa dibilang overrated atau gak. Karena kita gak pernah tahu perkembangan seorang pemain. Tapi dia kontraknya satu tahun lagi. Makanya semua klub gak mau. Orang kontraknya satu tahun. Kenapa sedikit? Mungkin mereka tahu kualitas. Gue gak bisa nilai karena gue gak pernah lihat dia main. Tapi kalau seandainya harga segitu ya harusnya dia langsung on fire. Which is gue ragukan. Lu ragukan, Yoro? Bukan, bukan. Gue ragukan dia bisa langsung jadi starter. Langsung tune ini ya. Dengan tim ini. Menurut Mamat? Menurut saya kenapa MU beli mahal Yoro? Karena kalau nanti kontrak gak habis, dia gak mau pilih New. Jadi udah beli sekarang. Bener. Dia pilih Real Madrid. Dia pilih Real Madrid. Gila aja. Mau juara Ceper kan. Buat aja itu dia beli sekarang. Antara perform dan tidak perform. Yoro ini pemain bagus. Menurut saya beberapa kali highlight-nya. Highlight-nya doang. Menurut saya senang menurut saya. Ini yang dibenci sama fans. Sama lu Coach ya? Ini cuma highlight-nya doang nonton. Ya masa kita nonton Liga Perancis Coach? Fans Cardus. Ini cuma highlight. Bukan, bukan. Kita tuh... Poster lili di mana? Kita gak ada. Tapi ketika namanya melambung, siapa nih Lenny Yoro? Cek-cek highlight-nya gitu. Posternya oke gitu. Tapi mudah, mentah. Menurut saya. Kalau highlight tuh biasa memang cuma yang bagus-bagusnya doang. Iya. Tapi di posisi bagus-bagusnya pun menurut saya. Ini mentah. Masih mentah. Betul. Ini mentah. Itu agak overpay sih. Over. Tapi mungkin satu tahun, dua tahun, tiga tahun lagi. Mungkin. Jadi... Kita gak bisa tahu ya. Jadi ini gambling tetap. Gambling. Yang paling bagus itu Juve dapet Todibo. Oke kalau menurut teman-teman versus disini. Overrated atau enggak. Silahkan langsung aja ke kolom komentar. Dan buat kalian yang merasa dombanya koci. Atau juga karyawannya MGS. Langsung juga. Silahkan kalian boleh bertanya. Nanti kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Gue tunggu banget pertanyaan-pertanyaan. yang mutakhir, tajam, dan juga menikung untuk Coach Justin dan juga buat Mamat Al-Katiri. Terima kasih Coach Justin. Terima kasih. Terima kasih juga Mamat. Jadi intinya adalah sebuah sepak bola jika ingin tercipta sepak bola yang berkualitas dan bagus. Kalau menurut Coach Justin itu... Enggak. Tahu gak? Kalau mau menciptakan bagus harus baca semua. Harus baca semua. Benar. Ini elemen ini penting. Tapi skala prioritas. Jangan skip satu. Tapi skala prioritas versi. Terus di pelintir-pelintir. Itu termasuk-termasuk. Untuk namanin ya. Di edit-edit segala macem. Akhirnya ke pojok ngaku. Udah gak bisa kemana-mana. Betul. Nah kalau Coach Justin. Pembinaan usia muda lebih penting. Sedangkan Mamat fasilitas lebih penting. Karena fasilitas itu meranggung. Sudah. 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 Ini gak ada habis-habisnya. Fasilitas meranggung. Fasilitas meranggung. Bye. Sampai jumpa nanti. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Versus. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.